Hmm, dari namanya saja sudah menggiurkan ya, Sohib? Untuk membuat olahan kaya gizi ini, ternyata caranya sangat simpel, Sohib. Bahan-bahan superfood yang diperlukan adalah buah delima, alpukat, chia seed, kurma, madu, dan tentunya susu almond. Untuk buahnya bisa Sohib modifikasi nih, namun pastikan mengandung nutrisi tinggi ya. Yuk, kita kerok alpukatnya. Nah, alpukat ini adalah the best protein, sumber protein terbaik, dan juga punya lemak, tak jenum. Jadi jangan khawatir, biasanya orang tuh suka khawatir kalau makan alpukat banyak-banyak takut gendut. Tapi kalau yang pernah saya rasain, saya makan alpukat sering, tapi dibarengi dengan diet rendah karbonhidrat, insya Allah pencernaannya jadi semakin lancar. Jadi bukan berarti makan alpukat banyak bikin gendut, enggak ya. Banyak yang mengira alpukat justru tidak baik bagi kesehatan karena tinggi kandungan lemak. Padahal, lemak nabati yang terkandung dalam daging alpukat memiliki segudang manfaat. Iya, diantaranya untuk menangkal radikal bebas dan detoks racun, juga menyahatkan kulit, serta meningkatkan kinerja otak. Wah, cocok banget ya dikonsumsi setiap hari untuk segala usia, khususnya anak muda. Nah, buah superfood yang kedua adalah Delimani. Ini adalah buah yang disebutkan dalam Ah Kur'an dan juga tinggi ketamin C dan pastinya seger banget. Nah, selanjutnya jangan lupa masukkan kurma supaya memberikan rasa manis. Jangan lupa jumlahnya harus ganjil ya. Nah, Sohib, selain tinggi glukosa dan fruktosa, kurma juga merupakan sumber asam amino yang paling baik untuk tubuh. Kak heran, kurma digolongkan sebagai superfood. Dipadukan dengan si manis alami, madu? Wah, udah deh, jangan ditanya lagi hasilnya. Ya, Masya Allah. Kita makan madu. Wah. Selanjutnya kita tuang susu almon. Ini baik banget buat jantung ya, Sohib. Oh, segernya. Sohib, susu almon memiliki banyak kelebihan dibanding jenis susu nabati lainnya. Salah satunya, kandungan vitamin E yang begitu tinggi sehingga sangat baik untuk tubuh kita. Nah, sentuhan terakhir nih, Sohib. Kita kasih supplier omega 3, yaitu chia seed. Selesai. Jangan lupa tambahkan es batu, biar makin segar. Tuh, liat tuh Sohib. Wow. Masya Allah, segar banget nih buat buka puasa. Jadi deh, es buah, susu almon. Wow, it's truly full nutrition. Simple, tapi sangat lezat dan juga bergizi tinggi. Kandungan nutrisi di setiap bahan superfoodnya, insya Allah akan membantu Sohib untuk tetap sehat dan selalu bugat. Amin, amin, ya rabbal, alamin. Terima kasih telah menonton!